Pendekar-pendekar negeri Thailijilid 80. Dasar sumber itu gelap gulita, dengan sendirinya satu sama lain tak bisa melihat dengan jelas. Giyokian hanya tersenyum saja dan tidak bicara pula. Dalam hati ia pun sangat bahagia dan gembira. Sejak kecil ia kesemsem kepada Seng Piawoko, tapi tidak mendapat balas cinta sebagaimana mestinya dan baru sekarang ia benar-benar dapat menikmati rasa cinta kasih antara dua hati yang terjalin menjadi satu. Nong, Nona Ong, apa sih yang, yang kau katakan di atas tadi, aku tidak mendengar ucapanmu itu, tanya Tuan Ki dengan tergagap-gagap. Kukira engkau adalah seorang lelaki jujur dan tulus, tak terduga kau juga pintar pura-pura, sahut Giyokian dengan tersenyum. Sudah terang kau telah mendengar apa yang ku katakan tadi, tapi sekarang kau minta aku mengulangi sekali lagi di depanmu. Idih, malu ah, aku tak mau katakan lagi. Tuan Ki menjadi gugup, ia coba menjelaskan, ti, tidak aku be, benar-benar tidak mendengar apa yang kau katakan tadi. Nah, biar aku bersumpah, jika aku mendengar, biarlah aku di, sampai di sini mendadak mulutnya tertutup oleh sebuah tangan yang hangat-hangat halus. Nyata Giyokian telah mendekat mulutnya. Kalau memang tidak mendengar ia sudah, kenapa mesti pakai bersumpah apa segala, demikian kata si Nona. Sungguh girang T.O. Anki melebih tadi. Sejak dia kenal Giyokian, belum pernah ia diperlakukan sedemikian baiknya oleh Nona itu. Maka ia lantas tanya pula, habis, apa sih yang kau katakan di atas sumur tadi aku bilang, Tapi mendadak Giyokian merasa serba kikuk dan urung meneruskan. Ia belokan ke jurusan lain. Biarlah kuterangkan lain kali saja. Toh hari depan kita masih cukup panjang, buat apa mesti terburu-buru, hari depan kita masih cukup panjang, buat apa mesti terburu-buru. Kata-kata ini benar-benar seperti wahyu malaikat dewata yang jatuh dari langit baginya. Makna daripada kata-kata itu sudah terang menyatakan bahwa untuk selanjutnya Giyokian akan selalu hidup berdampingan dengan dia. Namun T.O. Anki masih ragu-ragu atas pendengarannya sendiri, Ia masih menegas, kau, kau maksudkan untuk seterusnya kita akan selalu berada bersama Giyokian merangkul leher T.O. Anki dan berbisik-bisik di tepi telinganya. T.O. Anki, asal kau tidak mencela diriku, tidak marah padaku karena tempo hari aku telah bersikap dingin padamu. Maka untuk selama hidup ini aku rela ikut bersama kau dan takkan, takkan meninggalkan di kau pula, Jantung T.O. Anki hampir-hampir meloncat keluar dari mulutnya saking kerasnya bergebar. Ia tanya pula, habis. Bagaimana dengan piyokomu? Selama ini kau sangat suka padanya, ya, tapi toh dia tidak pernah memperhatikan diriku, sahut Giyokian. Dan baru sekarang aku tahu siapakah gerangan orang di dunia ini yang benar-benar mencintai aku dan mengasihi aku, siapa yang telah memandang diriku lebih berharga daripada jiwanya, kau maksudkan aku tanya T.O. Anki. Siapa lagi kalau bukan kau, sahut Giyokian. Tiba-tiba ia menangis, katanya pula, selama hidup Yaukoku itu selalu bermimpi akan menjadi rajayan. Tapi maklum juga, sejak turun-temurun keluarga buyung mereka memang sudah mempunyai cita-cita yang muluk-muluk itu. Sebenarnya Piyoko bukan seorang jahat, dia cuma kepingin menjadi raja, maka segala urusan lain telah dikesampingkan olehnya, mendengar nada si nona ada maksud membela dan mengecilkan kesalahan buyung hok, kembali T.O. Anki berkulapir pula. Tanyanya cepat, nona ong, andaikan kelak Piyokemu menginsafi kesalahannya dan tiba-tiba membaiki kau lagi, lan, lantas bagaimana kau T.O. Anki, sahut Giyokian dengan menghela nafas. Meski aku adalah seorang wanita bodoh, tapi sekali-kali bukan manusia yang bermartabat rendah. Hari ini aku sudah mengikat janji dengan kau, jika kelak aku berbuat hal-hal yang tidak baik, bukankah akan merusak nama baikku sendiri? Apakah aku tidak merasa berdosa terhadap cintamu yang murni kepada K.O. Anki. Kegirangan mendapat jawaban itu, ia berseru gembira, segera ia angkat sedikit kepala si nona, dia sendiri lalu menunduk hendak mencium. Dengan malu-malu Giyokian menyambutnya dengan mesra dan empat bibir lantas terkatup menjadi satu. Tapi baru kepalang tanggung, sekonyong. Konyong dari atas terdengar suara menyambarnya sesuatu benda besar yang jatuh ke bawah. Keruan kedua orang terkejut dan cepat menyisi ke tepi dinding. Maka terdengarlah suara beluk yang keras, sesosok tubuh telah jatuh ke dasar sumur itu. Siapa itu tanya T.O. Anki. Oh, akulah sahut orang itu yang ternyata adalah Bu Yung Hock. Rupanya sesudah T.O. Anki sadar kembali, dia lantas Roman dengan Giyokian sehingga keduanya lupa daratan seakan-akan hidup di dunia sendiri, andaikan saat itu langit akan amruk atau bumi meledak tentu juga takkan terpikir oleh mereka. Dengan sendirinya pertarungan sengit antara T.O. Anki dan Bu Yung Hock yang di atas sumur tadi juga tak mereka pedulikan. Sekarang demi mendadak Bu Yung Hock jatuh ke dalam sumur, barulah kedua orang itu kaget dan menyangka Bu Yung Hock sengaja datang hendak mengganggu janji setia mereka. Segera Giyokian berkata dengan suara gemetar, T.O. T.O. Ko, kau mau apalagi datang pula ke, kes ini? Hidupku ini sekarang sudah kupasrahkan kepada T.O. An Kong Chu, jika engkau mau membunuh dia, bolehlah kau membunuh aku sekalian. Sungguh girang sekali T.O. Anki mendengar pernyataan tegas Giyokian itu. Mestinya dia tidak khawatir dirinya dibunuh Bu Yung Hock, yang dikhawatirkan adalah Giyokian akan terbujuk dan kembali lagi ke pangkuan Piau Konya. Tapi sesudah mendengar ucapan Giyokian itu, seketika legalah hatinya. Ia merasa pula si Nona telah menjulurkan tangannya untuk menggenggam kedua tangan sendiri, hal ini makin menambah kepercayaannya. Segera ia berkata, Bu Yung Kong Chu, kau boleh pergi menjadi huma kerajaan sehi, aku tak nanti berebutan dengan kau, bahkan aku akan membantu. Terlaksananya cita-citamu itu. Adapun Yaw Mo'aimu ini sudah menjadi milikku, kau takkan dapat merebutnya lagi. Giyokian, betul tidak katamu betul, sahut Giyokian. Biar mati atau hidup aku sudah pasti akan ikut kau, karena Hyacu tertutup, maka Bu Yung Ngo dapat mendengar dan bicara, cuma tak bisa bergerak. Diam-diam ia memikir, mereka berdua belum mengetahui aku telah dikalahkan Chiu Moti dan dalam keadaan tak berkutik, maka mereka masih sangat jeli padaku, kuatir kalau aku membuat susah mereka. Ya, hal ini akan menguntungkan diriku, biarlah aku melakukan tipu mengulur tempo pula, maka ia lantas berkata, Tiaw Mo'ai, sesudah kau menjadi istri Tuan Kong Chu, maka kita sudah terhitung pamilih sendiri. Tuan Kong Chu adalah adik iparku, masakah aku tega mencelakai dia lagi dasar Tuan Ki memang seorang jujur dan polos, sedang Giyok Yan masih hijau, maka mereka percaya penuh kepada ucapan Bu Yung Huk itu, dalam dirangnya mereka lantas mengucapkan terima kasih. Lalu Bu Yung Huk berkata pula, Tuan Hiante, sekarang kita sudah orang sekeluarga, kalau aku pergi menjadi huma kerajaan sehi, maka kau takkan merintangi lagi bukan sudah tentu, sahut Tuan Ki cepat. Asal aku dapat memperisterikan Tiaw Mo'aimu, maka tiada cita-citaku yang lain lagi, biarpun aku dijadikan malaikat dewata juga aku tidak mau, pelahan-lahan Giyok Yan menggelendot di bahu Tuan Ki, girangnya tak terkatakan. Dalam pada itu diam-diam Bu Yung Huk coba mengerahkan tenaga dalamnya untuk membuyarkan Hyatu yang tertutup Ciumoti tadi. Karena seketika susah dipunahkan, pula tidak. Su diminta pertolongan, maka ia hanya mengerutu di dalam hati, dasar sifat kaum wanita memang gampang terpengaruh dan mudah berganti cinta, buktinya memang betul seperti Tiaw Mo'ai sekarang ini. Kalau dia ingat kebaikanku, tentu dia sudah mendekati dan membangunkan aku, dia mencerca orang lain, tapi lupa dirinya sendiri yang tak berferbudi sehingga Giyok Yan merasa putus asa dan hendak bunuh diri. Padahal tempat di dasar sumur itu luasnya kira-kira cuma 2-3 meter, jarak mereka satu sama lain sebenarnya sangat dekat, asal Giyok Yan melangkah satu tindak saja sudah dapat mencapai Bu Yung Huk. Tapi dia merasa juri, kuatir kalau Bu Yung Huk bertipu muslihat dan membuat celaka Tuan Ki. Selain itu ia pun takut menimbulkan rasa curiga Tuan Ki, maka sejak tadi selangkah pun Giyok Yan tidak berani sembarangan bergerak. Begitulah, karena pikirannya bingung, maka untuk membuka Hiatsu yang tertutup menjadi tambah susah. Sedapat mungkin Bu Yung Huk coba tenangkan diri, lalu pelahan-lahan membuka jalan darah yang tertutup itu. Dan baru saja dia dapat bergerak dan mulai berdiri, lho tiba-tiba ada sesuatu benda jatuh di sebelahnya. Nyata itu adalah Ikin Keng yang terlepas dari baju Chiumoti. Dan karena keadaan gelap gulita, Bu Yung Huk segera menyingkir ke samping untuk menjauhi benda yang jatuh itu. Dan untung karena dia menggeser minggir, maka waktu kemudian Chiumoti melompat turun tidak sampai menjatuhi tubuhnya. Kembali tadi. Sesudah Chiumoti dapat menemukan kembali Ikin Keng, saking senangnya ia terus terbahak-bahak. Karena ruang sumur itu sangat sempit, maka kumandang suara tertawanya itu sampai mendengung-dengung memekak telinga To'anki. Dan karena tertawanya itu, ternyata Chiumoti tak mampu menghentikan pula bergolaknya hawa murni yang semakin hebat dan makin melembong rasanya, pikirannya menjadi kacau. Seketika ia menjadi seperti orang gila, ia menghantam dan menemdang serabutan di kumbangan lumpur itu. Dan sudah tentu serangan-serangan yang ngawur itu selalu mengenai rinding sumur, terkadang sangat keras sehingga batu pecah dan debu pasir bertebaran, tapi terkadang sangat lemah, sedikit pun tak bertenaga. Giyokyan sangat takut, dengan kencang ia memepet di sisi To'anki, disiknya pelahan, dia sudah gila, dia sudah gila ya, rupanya dia benar-benar sudah gila, sahut To'anki. Sementara itu kebebasan bergerak Bu Yung Hock sudah pulih kembali, untuk tidak terkena serangan Ciumoti, segera ia gunakan ilmu cecak merayap untuk merayap ke atas dan menggemblok di dinding sumur. Ciumoti masih terus tertawa dan napasnya juga semakin tersengal-sengal, sebaliknya pukulan dan tendangannya tambah cepat. Taisu, lebih baik kau duduk saja dan istirahat dengan hati tenang saja demikian Giyokyan coba membujuk dengan tabahkan hatinya. Hahaha, aku tak mau seru Ciumoti sambil terbahak-bahak, bahkan ia terus mencengkeram ke arah Giyokyan di tempat yang sempit itu, dengan sendirinya susah bagi Giyokyan untuk menghindar, keruan cengkeraman Ciumoti itu sudah sampai di atas pundak si Nona. Dengan menjerit kaget lekas-lekas Giyokyan mengegos. Sedang To'anki terus menggeser maju untuk mengadang di depan si Nona, serunya, kau sembunyi di belakangku saja, dan pada saat itu juga kedua tangan Ciumoti sudah merangsang maju lagi dan dengan tepat mencekik leher Te'o Anki. Seketika To'anki merasa napasnya menjadi sesak dan tak bisa membuka suara. Giyokyan sangat khawatir, lekas-lekas ia bantu menarik tangan Ciumoti. Tapi waktu itu Ciumoti sudah dalam keadaan kalap, meski hawa murninya bergolak dan susah dikendalikan, tapi tenaga cekikan itu ternyata sangat kuat. Sudah tentu Giyokyan hanya seperti menarik ke capung menghinggap di tiang batu saja, sedikit pun tak dapat mengendurkan tangan Ciumoti yang mencekik To'anki itu. Khawatir kalau To'anki tercekik mati, saking bingungnya Giyokyan terus berteriak-teriak, Tiawalko, Tiawalko, lekas kau menolongnya. Hweslo ini hendak mencekik mati To'ankongcu untuk sejenak buyung lo menjadi ragu-ragu. Pikirnya, pemuda si To'an ini menyatakan hendak membantu aku menjadi huma kerajaan sehi, tapi entah umongannya dapat dipercaya atau tidak. Dia pernah mengalahkan aku di Siaw Sitsan sehingga nama keluarga buyung kami runtuh habis-habisan dan kehilangan muka di depan orang banyak, sekarang dia terancam bahaya, buat apa aku mesti menolong dia? Apalagi ilmu silat paderi ini sangat tinggi dan susah bagiku untuk menandingi dia, biarlah mereka berdua mati konyol dalam pertarungan mereka, ku kira jalan ini paling selamat bagiku, karena itu, ia semakin kencang memegang celah-celah dinding sumur itu dengan memasuki jarinya dan tidak mau turun untuk membantu, biar Giyokyan berteriak-teriak minta tolong sampai suaranya serap, tetap buyung lo tidak peduli dan anggap tidak mendengar. Sementara itu metu, Tuan Ki tampak sampai mendulik, keruan Giyokyan tambah khawatir, ia gunakan kepalan untuk menghantam kepala dan punggung Ciumoti sambil berteriak-teriak. Sudah tentu Ciumoti tidak merasakan pukulan-pukulan si nona, ia hanya ngos-ngosan napasnya sambil terbahak-bahak pula, berbareng masih terus mencekik leher Tuan Ki dengan sekuatnya. Kembali berceritakan rombongan Siaw Hang dan lain-lain. Pagi itu Pak Tiansik dan Cu Tansin menjadi es ibu karena kehilangan Tuan Ki dan Giyokyan. Wah, pangeran cilik kita ini memang mirip Pak Yahandanya, di mana-mana suka man-woman, tentu tengah malam dia telah kabur bersama nona ong dan entah kemana perginya, demikian kata Tansin. Ya, pangeran cilik kita orangnya ganteng dan romantis, lebih suka wanita daripada tahta, sahut Tiansik. Dia jatuh hati kepada nona ong, hal ini telah diketahui semua orang. Kalau suruh dia menjadi humah kerajaan sehi, ai, ku kira sulit. Apalagi sifat pangeran kita ini sangat kepala batu, dahulu seribaginda ingin dia belajar silat, tapi dia tetap membangkang dan tidak mau, kalau dipaksa, dia lantas minggat dari istana, tiada jalan lain, terpaksa kita mencarinya dan membujuknya sedapat mungkin, ujar Tansin. Paheng, kata Tansin pula. Aku jadi ingat kejadian dahulu, ketika pangeran cilik kita minggat dari istana. Siow teh dipitahkan ong ya untuk mencarinya, dengan susah payah akhirnya lantas aku dapat menemukan dia, siapa duga, sampai di sini ia lantas bisik-bisik, siapa duga dia telah kesemsem kepada nona bok wanjing ini, dan seperti sekarang, di tengah malam buta mereka pun diam-diam mengeloyor kabur. Untung siow teh sudah menjaga di tengah jalan sehingga dapat mempergoki mereka, wah, jika begitu, maka sekarang ini pun salahmu, seru Tiansik. Kau sudah berpengalaman, kenapa kejadian dahulu itu boleh terulang lagi? Bukankah semalam kita harus berjaga secara bergiliran untuk mengawasi gerak-gerik mereka? Tansin menghela nafas gegetun, katanya, aku mengira dia pasti akan ingat hubungan baiknya dengan siow tai hiap dan hai tiok siansing dan tidak nanti tinggal pergi begitu saja, siapa tahu, siapa tahu, mestinya dia hendak mengatakan siapa tahu pangeran kita ternyata lebih mementingkan wanita daripada persahabatan, tapi kata-kata yang tidak pantas diucapkan kaum bawahan kepada junjungannya ini urung dilontarkan. Begitulah karena tak berdaya lagi, terpaksa kedua orang itu melaporkan apa yang terjadi kepada siow hang dan hai tiok. Sedera para kawan dikerahkan untuk mencari, tapi sudah dicari ubek-ubekan selama sehari, tetap bayangan Toan Ki dan Giyok yang tak diketemukan. Malam itu semua orang berkumpul di kamarnya Toan Ki yang kosong itu untuk berunding. Dan sudah tentu mereka tidak memperoleh sesuatu akal yang baik untuk mencari pemuda itu. Tengah mereka bingung, tiba-tiba bagian protokol kerajaan sehi mengutus seorang untuk menemui Pak Tian Sik dan memberitahukan bahwa besok malam hari Tiong Tio Baginda Raja akan mengadakan perjamuan besar di Istana Sehoa Khoing untuk menghormati para tamu yang datang dari berbagai penjuru, maka pangeran Tai Li itu diharap suka hadir. Sudah tentu Pak Tian Sik tak dapat mengatakan lenyapnya Toan Ki, ia hanya menyanggupi saja undangan itu. Utusan itu pernah disuap oleh Pak Tian Sik, maka sikapnya sangat baik, waktu hampir berpisah, tiba-tiba ia membisiki Tian Sik pula, Pak Loheng, biarlah aku memberi info padamu. Dalam perjamuan Seri Baginda besok malam, di situ juga Seri Baginda akan mengamat-amati gerak gerik, ketampanan dan kepandaian para tamu calon menantu raja itu. Sesudah perjamuan boleh jadi akan diadakan perlombaan membuat syair dan bersajak, atau mungkin juga memanah dan bertanding silat untuk menentukan siapa yang sesuai, untuk menjadi pasangan cuan putri kami. Maka besok malam ialah kunci utama bagi sukses tidaknya usaha para calon, untuk mana diharapkan Tuan Kong Chu suka memperhatikan, berulang-ulang Pak Tian Sik mengucapkan terima kasih, berbareng ia mengeluarkan sepotong uang emas dan dijejalkan ke tangan utusan itu. Setiba kembali di dalam kamar, segera Tian Sik memberi tahukan info yang baru didapat itu. Katanya pula, Tim Lemong telah memberi pesan dengan Wanti II agar pangeran cilik kita harus membawa pulang putri Sehi. Kalau tugas yang diserahkan pada kami ini gagal, maka kami sungguh malu untuk menemui ong ia lagi. Tiba-tiba Tio Kya mengikik tawa lalu berkata, Pahloya, apa boleh hamba ikut bicara sedikit silakan, sahut Tian Sik. Sebabnya ayah baginda Tuan Kong Chu mengharuskan dia menikah dengan putri Sehi, maksud tujuannya akan ingin besanan dengan kerajaan Sehi untuk memperkuat kedudukan kerajaan Tahili mereka, bukan tanya Tio Kiam. Benar, jawab Tian Sik. Adapun mengenai putri Sehi itu akan secantik bidadari atau sejelek setanpakan dipikir oleh Tuan Ong ya, bukan ganti Tio Kiam yang bertanya. Ya, tetapi sebagai Tuan putri yang diagungkan, sekalipun tidak secantik bidadari, paling tidak Tio juga akan punya rumen muka yang lumayan, ujar Tansin. Nah, sekarang kami ada suatu akal, asal putri Sehi diboyong pulang ke Tahili, maka soal Tuan Kong Chu akan diketemukan dalam waktu singkat atau tidak akan menjadi soal lagi, sekarang Bwe Kiam yang berkata. Dan Lan Kiam juga tidak ketinggalan, katanya, nanti, kalau Tuan Kong Chu sudah bosan pesiar kemana-mana dengan Nona Ong, lewat setahun atau dua tahun, tentu gak akan pulang sendiri ke Tahili, tatkala mana juga belum terlambat untuk minta dia melangsungkan pernikahan dengan putri Sehi, heran dan kirang pula Tian Sik dan Tansin, kata mereka berbareng, hi, akal para Nona ini benar-benar sangat baik, coba jelaskan lagi, segera Bwe Kiam bicara lebih dulu, sekarang kalau kita minta Nona Bok menyamar sebagai seorang pemuda pelajar, bukankah akan jauh lebih tampan daripada Tuan Kong Chu. Lalu kita minta Nona Bok suka menghadiri perjamuan Raja Sehi besok malam, kukira tiada seorang pun di antara beribu-ibu tetamu itu mampu menandingi ketampanannya, ya, Nona Bok adalah adik perempuan Tuan Kong Chu, demikian Lan Kiam menyambung. Kalau adik perempuan mewakilkan kakaknya mengambil istri demi kepentingan negara serta untuk memenuhi tugas atas perintah ayah, bukankah jalan ini boleh dikata sekali tepok beberapa laler dan bila Nona Bok sudah terpilih sebagai Huma, untuk melangsungkan upacara pernikahan tentu masih cukup lama waktunya, dalam pada itu Tuan Kong Chu tentu sudah dapat diketemukan, demikian Tio Kiam menambahkan. Ya, andai kan Tuan Kong Chu tetap belum diketemukan, tiada halangannya juga kalau Nona Bok mewakilkan kakaknya melangsungkan pernikahan, akhirnya Kio Kiam menutup pusul mereka. Lalu keempat darah itu lantas tertawa cekikikan. Dasar anak kembar empat, maka pikiran mereka sama, lagu-lagu mereka pun sama, tertawa sama, di waktu bicara juga sama dan entah apa lagi yang sama. Untuk sejenak Pak Tiansik dan Chu Tansin hanya saling pandang saja. Mereka merasa usul darah-darah itu terlalu. Sembrono, kalau sampai kunangan, tentu urusan akan runyam, bukan saja gagal mengikat perbesanan dengan Sehi, bahkan bukan mustahil Raja Sehi akan mengamuk dan menyatakan perang kepada Tai Li. Rupanya Bwe Kiam dapat menerka apa yang dipikirkan Tiansik berdua, segera ia berkata pula, sebenarnya Tuan Kong Chutoh mempunyai saudara angkat sebagai Siaw Tai Hiap dan mestinya tidak perlu mencari sandaran kepada Sehi, cuma Rin Lemong telah memberi perintah sehingga terpaksa mesti diturut. Dan kalau terjadi apa-apa, Siaw Tai Hiap adalah Lem Ih Tai Ong dari kerajaan Liau dengan kekuatan militer yang dasyat, asal beliau mau ikut bicara, maka segala persoalan tentu dapat diatasi, tidak nanti Raja Sehi berani main gila kepada kerajaan Tai Li, sebagai seorang menteri yang dipercaya dan ikut memegang pemerintahan, sudah tentu Pak Tiansik bukan seorang bodoh. Mengenai Siaw Hang dapat dijadikan bala bantuan kerajaan Tai Li, hal ini memang sudah di dalam perhitungannya. Cuma saja dia merasa tidak enak untuk mengucapkan sendiri. Kini demi mendengar ucapan BW Ekyam itu dan Siaw Hang juga mengangguk, maka semangatnya seketika terbangkit. Pikirnya, usul keempat darah cilik ini tampaknya seperti permainan anak kecil, tapi selain jalan ini sesungguhnya juga tiada kera lain, hanya nona bok entah suka menerima dan mau menyerempet bahaya atau tidak. Karena itu, segera ia sengaja berkata, usul nona-nona ini memang akal sangat bagus, tapi pelaksanaannya benar-benar terlalu berbahaya. Apabila sampai konangan penyamaran nona bok nanti, tentu ada kemungkinan nona bok akan tertawan, apalagi di situ hadir kesatria-kesatria dari segenap penjuru, dalam hal orangnya sudah tentu nona bok adalah paling tampan, tapi kalau mesti bertanding silat dan mengalahkan mereka, wah, ini agak kurang meyakinkan. Seketika pandangan semua orang lantas beralih kepada bok Wan Jing dan ingin tahu bagaimana pendiriannya, maka berkatakan Wan Jing, Pah Sian Sing, kau tidak perlu memancing aku dengan kata-katamu itu, soalnya engkohku, engkohku itu, hanya sampai di sini, mendadak air matanya lantas bercucuran dan tidak sanggup meneruskan lagi. Rupanya telah terjadi pertentangan batinnya, teringat olehnya apa yang dilakukan Tuan Ki dengan Giyok yang sekarang adalah mirip dengan kejadian Tuan Ki dalam perjalanan bersama dirinya di waktu dahulu, coba kalau pemuda itu bukan kakaknya sendiri, tentu pemuda itu pun takkan mengingkar janji. Tapi sekarang Tuan Ki sedang bercumbu-cumbuan dengan nona lain, sebaliknya dia sendiri hidup kesepian di sini, bahkan para kamrat kerajaan Tai Li malah minta dia berjuang baginya. Dasar watak bok Wan Jing memang tak mau kalah, dikala pikirannya pepet, mendadak ia angkat meja di depannya sehingga terbalik, seketika mangkok piring pecah berantakan, lalu ia melompat keluar. Semua orang saling pandang dengan bingung dan merasa kurang senang pula. Yang paling menyesal adalah Pak Tian Sik, katanya, semuanya adalah salahku. Jika aku memohonnya dengan kata-kata halus paling-paling nona bok cuma menolak saja permintaanku, tapi karena aku telah sengaja memancingnya dengan kata-kata yang menyinggung perasaannya, maka dia menjadi marah-marah. Begitulah, besoknya semua orang masih terus berusaha menemukan To'an Ki, di dalam kota tampak sangat ramai dengan hilir mudiknya pemuda-pemuda gagah dan perlenteh, mungkin sebagian besar akan ikut dalam perjamuan malaman Tiong Tiu dalam istana Raja Nanti. Sampai petang semua orang telah pulang dan To'an Ki tetap tidak diketemukan. Maka berkatalah Xiao Hong, jika Samteh sudah pergi dari sini, maka beramai-ramai kita pun boleh pulang saja, tak peduli siapa yang akan menjadi Huma nanti, semuanya tiada sangkut pautnya dengan kita, ya, ucapan Xiao Tai Hiap memang benar, supaya kita tidak menyaksikan orang lain menjadi Huma dan menimbulkan rasa penasaran, ujar Tian Sik. Eh, Cu Sian Sik, kau sendiri sudah beristri belum demikian? Tiba-tiba Tiong Ling tanya kepada Cu Tan Sik. Jikalau To'an Kong Cu tidak mau menjadi Huma, kenapa bukankah saja yang magang? Eh, siapa tahu kalau kau akan dianugerahi Putri Sehi yang cantik itu, jika demikian, bukankah juga akan banyak manfaatnya bagi kerajaan Tai Li Tan Sik tertawa, sahutnya, ai, Nona Tiong ini suka berkelakar saja. Sudah lama aku punya istri dan punya selir, banyak pula putra-puteriku, mana boleh aku ikut-ikut berlomba berebut putri seperti kaum muda mereka Tiong Ling melelet lidah dan tidak bicara lagi. Sebaliknya Cu Tan Sik lantas menambahi lagi dengan tertawa, ya, sayang wajah Nona Tiong sendiri masih terlalu muda, pipimu dekik pula dan tidak mirip orang lelaki, kalau tidak, wah, tentu kau dapat mewakilkan engkohmu untuk mengikuti sayang bara itu, apa? Mewakilkan engkoh ku Tiong Ling menegas. Tan Sik merasa telah kelepasan mulut. Tapi dalam hatinya membatin, memangnya kau adalah putri Tine Lemong dari hubungan yang tidak sah, peristiwa yang masih dirahasiakan ini tidak boleh sembarangan ku katakan, pada saat itulah tiba-tiba terdengar seorang berkata di luar kamar sana, Pak Sian Sing, Cu Sian Sing, marilah kita boleh berangkat sekarang. Dan di mana kerai tersingkap, masuklah seorang pemuda yang ganteng dan tampan. Siapa lagi di akalau bukan Bok Wan Jing yang telah menyamar sebagai pemuda pelajar. Keruan semua orang terkejut dan bergirang pula, kata mereka, Hi, apa nona Bok sudah bersedia pergi? Tapi Bok Wan Jing lantas menjawab, Cai Hashi Tuan bernama Ki, adalah putra pangeran Tine Lemong dari Tai Li, diharap ucapan kalian sukalah hati-hati, walaupun suaranya nyaring merdu sebagai suara wanita, tapi banyak juga pemuda pelajar yang bersuara lemah-lembut, maka tidak perlu diherankan. Karena merasa Bok Wan Jing dapat menirukan lagu-lagu Tuan Ki, maka tertawalah semua orang. Rupanya sesudah marah-marah sebentar dan pulang ke kamarnya dengan menangis, besok paginya setelah dipikir-pikir pula, ia merasa tidak enak telah berlaku kasar di hadapan orang banyak, pula ia merasa tertarik juga jika dia menyamar sebagai Tuan Ki untuk ikut berebut Putri Sehi dengan jago-jago lain. Dalam hati kecilnya lapat-lapat merasa, kau, maksudnya Tuan Ki, ingin menikah dan hidup bahagia dengan Nona Ong, tapi aku justru sengaja mewakilkan kau mengambil seorang Tuan Putri untuk istrimu, biar hidupmu kelak selalu cok-cok di antara dua istri, dengan begini barulah kau tahu rasa, kemudian teringat pula olehnya waktu dia datang ke kota Tai Li dahulu, di mana ayah Tuan Ki juga dihadapkan pada masalah istri dan kekasih lain sehingga membuatnya serba salah dan kikuk. Kalau sekarang Tuan Ki juga mempunyai seorang istri Tuan Putri secara resmi, maka Giyokyan tentu takkan berhasil menjadi istrinya yang sah. Begitulah jalan pikiran kaum wanita. Kalau dia sendiri tidak bisa menjadi istrinya Tuan Ki, maka dia pun tidak mengijankan seorang gadis lain dapat hidup bahagia sebagai istrinya. Makin dipikir makin senang, maka dia lantas mengambil keputusan dan bersedia menyamar sebagai Tuan Ki. Dengan demikian, maka cepat-cepat Pak Tiansik dan lain-lain lantas bergegas-gegas menyiapkan segala sesuatu yang perlu untuk berangkat menghadiri perjamuan raja. Tiba-tiba Wan Jing berkata, Siaw Toa Ko dan Hai Tio Jiko, bila kalian sudi ikut aku pergi bersama aku ke perjamuan itu, maka segala apa aku takkan takut lagi. Kalau tidak, apabila terjadi pertempuran, mana aku mampu melawan orang di dalam istana rasanya juga tidak pantas aku sembarangan memidikan panah berbisa untuk membunuh musuh, baiklah, aku dan Jite sudah dipesan oleh Paman Toan, sudah tentu kami akan membantu sekuat tenaga, sahut Siaw Hang dengan tertawa. Segera semua orang berdandan seperlunya untuk ikut pergi. Siaw Hang dan Hai Tio menyeru sebagai pengiring dari kerajaan Tai Li. Ciong Ling dan Bwe Kiam berempat saudara mestinya ingin ikut juga dengan menyamar sebagai lelaki, tapi Pak Tian Sik telah mencegah mereka agar jangan ikut untuk menjaga penyamaran Bok Wan Jing saja susah, apalagi kalau ditambah penyamaran mereka berlima, tentu rahasia mereka akan terbongkar. Karena itu, terpaksa Ciong Ling dan lain-lain menurut. Sesudah rombongan mereka berada di tengah jalan, tiba-tiba Pak Tian Sik berseru, Pak I, hampir-hampir membuat nurusan menjadi runyam. Bukankah Bu Yung No itu pun akan hadir dan ikut berebut menjadi huma, dia kenal baik pada Tuan Kong Chu, lantas bagaimana nanti Siaw Hang tertawa, katanya, Pak Heng tidak perlu khawatir. Bu Yung Kong Chu juga serupa dengan Sam Teh, dia pun telah menghilang tanpa pamit, Tadi aku telah mencari tahu ke tempatnya, kulihat Ting Pek Juan, Pau Putong dan kawan-kawannya juga sedang kebuahkan mencari Kong Chu mereka. Wah, ini sangat kebetulan, kata semua orang dengan dirang. Sungguh Siaw Tai Hiap mempunyai pikiran yang panjang, sampai-sampai sebelumnya keadaan Bu Yung No juga telah diselidikinya, ujar Tan Sin. Bukannya aku bisa berpikir panjang, sahut Siaw Hang. Aku hanya khawatirkan kepandaian Bu Yung No yang tinggi itu akan merupakan lawan paling tangguh bagi nona bok, maka, hehehe, hehehe kiranya Siaw Tai Hiap hendak membujuk dia agar malam ini jangan ikut hadir dalam perjamuan, kata Pak Tian Sik dengan tertawa. Agaknya Cheong Ling merasa bingung atas petualangan mereka itu, dengan metel, terbelalak, ia tanya, sebabnya jauh-jauh Bu Yung Kong Chu datang ke sini justru ingin menjadi huma, mana mungkin dia dapat dibujuk Allahmu. Apa memangnya Siaw Tai Hiap adalah sobat baiknya Bu Yung Kong Chu, sobat sibukan, selabok Wan Jing dengan tertawa, cuma kepalan Siaw Tai Hiap terlalu keras baginya, maka dia terpaksa mesti menurut nasihatnya, Oh Cheong Ling melongot, baru sekarang dia paham duduknya perkara. Begitulah, setiba rombongan mereka di depan istana, segera Pak Tian Sik menyodorkan kartu undangan. Maka tertampaklah Laipoh Siang Si, Menteri Urusan Protokol, Kerajaan Sehi lantas menyambut keluar sendiri dan menyilakan rombongan Bu Kwan Jing ke dalam istana. Ternyata sudah ada lebih seratus pemuda yang telah hadir di situ dan duduk tersebar di ruang situ, di tengah ada suatu meja yang dilapisi dengan sutera-sutera kuning bersulam, mungkin itulah tempat duduk Raja Sehi sendiri, di kanan kirinya terdapat pula dua baris meja yang dilapis dengan sutera ungu di sebelah kanan sudah duduk seorang pemuda gagah, bermata besar dan beralis tebal dan memakai jubah merah tua, di atas jubah terselam dua ekor harimau, di belakangnya berdiri delapan jago pengawal. Segera Pak Tian Sik dan lain-lain mengetahui pemuda gagah ini tentu adalah pangeran Chong Kian dari Tewerfan. Segera Laipoh Siang Si menyilakan Bu Kwan Jing duduk di barisan meja sebelah kiri dan tidak dicampurkan dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa di antara pemuda-pemuda pengikut sayembara ini hanya pangeran Turfan dan pangeran Thayli yang mempunyai kedudukan paling agung, maka Raja Sehi menghormatinya dengan care lain daripada yang lain. Begitulah para tamu-tamu beramai-ramai masih terus tiba dan mengambil tempat duduk masing-masing. Sesudah semua kursi penuh terisi, lalu dua perwira piket berseru, para tamu agung sudah lengkap hadir semua, tutup pintu maka di tengah iringan suara musik pelahan-lahan pintu istana dirapatkan. Dan begitu pintu istana tertutup, segera berbaris keluar serombongan pengawal yang bersenjata lengkap. Menyusul suara musik bergema pula, dua barisan dayang keraton berjalan keluar dari ruang dalam, tangan masing-masing membawa sebuah hiolo, anglo dupa, kecil buatan kemala putih, asap tipis tampak mengepul dari hiolo-hiolo itu. Semua orang tahu Seri Baginda sebentar lagi akan keluar, maka semuanya lantas diam dan menahan nafas. Paling akhir keluarlah empat pengawal berjubah sulam, semuanya bertangan kosong, lalu berdiri di kedua sisi singgah sana raja. Melihat pelipis keempat pengawal itu semuanya menonjol, maka taulah siyaung hang pasti mereka adalah jago pengawal raja yang memiliki ilmu esilat sangat tinggi. Lalu satu di antara keempat jago pengawal itu berseru, Seri Baginda tiba, sambutlah semua orang lantas berlutut dengan kepala menunduk. Maka terdengarlah suara langkah orang yang keluar dari ruang dalam, lalu duduk di atas singgah sana yang sudah tersedia. Dan sesudah jago pengawal tadi memberi aba-aba pula, barulah semua orang berbangkit dan disilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Waktu siyaung hang memandang si raja dilihatnya perawakannya sedang saja, mukanya kering, agaknya juga seorang tokoh kesatria di dunia perselatan. Kemudian lepoh siyang si telah maju ke samping singgah sana seng raja dan mementang sehelaya manat, lalu dibacanya dengan suaranya ring, paduka yang mulia Seri Baginda raja menyampaikan terima kasih atas kehadiran cuan-cuan sekalian, marilah bersama-sama mengeringkan secawan para tamu menyampaikan sebelah hormat, lalu sama-sama mengangkat cawan masing-masing. Tapi raja itu hanya menempelkan cawannya ke bibir sebagai lambang saja, lalu meninggalkan singgah sananya dan masuk kembali ke ruang belakang. Segera para pengawar juga ikut masuk semua ke belakang sehingga dalam sekejap saja suasana telah kembali seperti tadi. Semua orang saling pandang dengan tercengang, sama sekali tak terduga oleh mereka bahwa satu kata patah saja tidak bicara dan minum secegup pun tidak, lalu wajah itu sudah mengundurkan diri. Padahal bagaimana wajah kami seorang pun belum diperiksanya dengan jelas, entah kira bagaimana Anda akan memilih menantunya demikian pikir semua orang. Sekarang silakan para hadirin makan minum secara bebas, seru lepoh siangsi. Segera pelayan membawakan daharan-daharan yang sudah tersedia semangkuk demi semangkuk. Sehi adalah negeri pegunungan yang dingin, bahan makanan mereka yang utama adalah daging sapi dan kambing, biarpun namanya perjamuan kerajaan, tapi yang disuguhkan juga tidak lebih daripada daging-daging sapi dan kambing dalam potongan-potongan besar. Melihat Xiao Hang berdiri mengawal di sampingnya, Bok Wan Jeng merasa tidak enak, segera ia berbisik, Xiao Toako, Hai Tio Jiko, silakan kalian duduk dan ikut makan minum, tapi Xiao Hang dan Hai Tio hanya tersenyum saja sambil taleng-geleng kepala. Wan Jeng kenal watak Xiao Hang yang paling gemar minum arak, tiba-tiba ia mendapat akal, ia memberi tanda dan memberi perintah, tuangkan arak sebagai pengawal dalam penyamaran, Xiao Hang menurut dan menuangkan semangkuk arak. Boleh kau coba rasanya arak ini, kata Wan Jeng pula. Sungguh girang Xiao Hang tak terkatakan, hanya dua-tiga kali cegukan saja arak semangkuk penuh itu sudah dihirupnya ke dalam perut. Coba semangkuk lagi kata Wan Jeng pula. Dan segera Xiao Hang minum lagi semangkuk. Di sebelah sana pangeran Turfan itu juga sedang makan minum. Sesudah minum beberapa tegukan arak, ia menyambar sepotong daging panggang terus digerogoti dengan lahapnya. Sesudah daging itu tinggal sekerat tulang belakang, segera ia melemparkan tulang itu ke arah bok Wan Jeng dengan lagak seperti tidak sengaja. Tapi samberan tulang itu ternyata sangat cepat, nyata tenaganya tidaklah kecil. Segera Cu Tan Sin melolos kipasnya dan mengipas sekali ke arah tulang itu. Kontan tulang itu terkipas balik dan menyambar kembali ke arah pangeran Chong Ken. Tapi seorang jago Turfan keburu menangkap tulang itu sambil memaki dalam bahasanya, sekonyong-konyong ia angkat sebuah mangkuk besar terus menimpuk ke arah Tan Sin. Sekali ini berganti Tian Sik yang turun tangan, ia memapak dengan sekali pukulan, di mana angin pukulannya tiba, kontan mangkuk itu pecah menjadi beberapa keping dan berhamburan kembali ke arah orang-orang Turfan. Lekas-lekas seorang jago Turfan lain menanggalkan jubahnya, sekali pentang dan mengebas, tahu-tahu pecahan mangkuk itu telah kena digulung semua oleh jubahnya, gerak-geriknya ternyata sangat gesit dan cekatan. Selagi pertarungan itu akan meningkat, sekonyong-konyong terdengar suara genta bertalu-talu, lalu muncul dua barisan orang yang bermacam-macam bentuknya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berdandan ringkas, ada yang berjubah longgar, semuanya bersenjata dalam bentuk yang beraneka ragam pula. Seorang pembesar yang berjubah selam dan berjalan di depan, agaknya seperti komandan kedua barisan jago-jago itu, segera membentak dengan suara keras, perjamuan ini diadakan di dalam istana, hendaklah cuan-cuan tahu tak tak tertip sedikit. Ini adalah jago-jago pilihan dari Ed Bintong negeri kami, jika cuan-cuan ingin berkelahi, nah, boleh silakan coba-coba dengan mereka satu melawan satu, tapi dilarang main kerubut, siau hang dan lain-lain. Ed Bintong adalah suatu dewan yang istimewa dari kerajaan sehi, di dalam dewan itu terkumpul banyak sekali jago-jago silat pilihan dari segena penjuru. Karena itu, Pak Tehian Sik dan kawan-kawannya lantas berhenti menyerang, setiap benda yang ditimpukan orang. Orang Turfan lantas ditangkapnya dan ditaruh di atas meja sendiri, ia tidak balas menimpuk lagi. Kemudian pembesar berjubah selam tadi lantas berkata kepada Pangeran Chong Ken, harap yang mulia memberi perintah agar bawahanmu tidak mengacaukan suasana ketenangan ini, melihat jago-jago Ed Bintong itu ada ratusan orang jumlahnya, kalau sampai cekcok dan bertempur, tentu pihaknya tak dapat melawan, maka Chong Ken lantas memberi tanda untuk menghentikan pengikutnya yang masih berteriak-teriak itu. Helian Chiang Kun, apakah tuan putri ada sesuatu perintah segera lepoh siang si bertanya kepada pembesar berjubah selam tadi? Kiranya pembesar itu adalah Helian Tiat Su, yaitu tokoh yang dahulu pernah memimpin jago-jago Ed Bintong menuju ke Tionggoan, tapi di sana mereka telah dirobohkan dengan kabut berbisa oleh Bu Yung Ho yang menyamar sebagai Helian Chong. Setelah mengalami peristiwa yang merugikan itu, segera Helian Tiat Su membawa rombongannya pulang kandang. Dia pernah melihat Siaw Hang palsu yang disamar acu dan pernah kenal Bu Yung Ho yang disamar Toan Ki, tapi Siaw Hang Tulen dan Toan Ki palsu yang berada di dalam istana sekarang ini tidak pernah dikenalnya. Mestinya di antara jago-jago Ed Bintong itu juga terdapat Toan Yan Hing, Lam Hai Gok Sin dan In Tiong Ho, tapi mereka mempunyai rencananya sendiri dan sudah tentu tidak mau diperalat oleh kerajaan Sehi, maka saat ini mereka sedang bertugas di lain tempat sehingga penyamaran Siaw Hang dan Bok Wan Jing itu tidak sampai kunangan. Kemudian Helian Tiat Su Lantas berseru, menurut Titah Cuan Putri, bila para tamu agung sudah selesai dahar. Semuanya disilakan minum teh ke kamar baka di Guang Hang Kok. Jing Hang Kok itu diketahui adalah istana kediaman Bungi Kong Chu, Putri Sehi yang cari jodoh sekarang ini. Keruan para pemuda sangat senang dan bersemangat. Dengan undangan itu, teranglah Putri Sehi itu ingin memilih sendiri calon suaminya. Pikir mereka, biarpun nanti tidak terpilih, paling sedikit juga dapat melihat wajah si cantik sehingga perjalanan ini tidak sia-sia belaka, dasar watak pangeran Chong Kin memang paling tidak sabaran, dia yang pertama-tama berdiri dan berseru, setiap saat kita dapat makan dan minum. Tapi sekarang paling perlu kita melihat Putri Ayu lebih dulu benar serentak sebagian besar hadirin menyokongnya. Segera Chong Kin minta Helian Tiat Su membawa mereka ke tempat tujuan. Mari, pangeran Toan dan para hadirin yang lain seru Helian Tiat Su dan dijawab dengan suara-suara kan gembira orang banyak. Demikianlah Helian Tiat Su lantas membawa para calon huma itu menuju ke belakang. Sesudah menyusur sebuah taman, lalu memblok beberapa kali, kemudian waktu melintas sebuah bukit buatan, tiba-tiba Bok Wan Jang merasa di sebelahnya telah bertambah seorang. Waktu ia melirik, tanpa merasa ia menjerit tertahan dalam kagetnya. Ternyata orang di sebelahnya tak lain tak bukan adalah Toan Ki. Apakah kau terkejut? Pangeran tanya Toan Ki dengan pelahan dan tertawa. Apakah sudah tahu semua balas tanya Bok Wan Jing dengan berbisik? Tahu semua sih tidak? Tapi ini lihat gelagatnya dapatlah menerka sebagian besar persoalannya, sungguh membuat susah kau saja, sahut Toan Ki. Bok Wan Jing coba mengawasi kanan-kirinya, ia lihat tiada pembesar sehi di dekatnya, sebaliknya di belakang Toan Ki kelihatan ada dua pemuda. Yang seorang berusia tahun 1930-an dengan sikap agak angkuh, yang seorang lagi ternyata sangat tampan dan lebih muda. Hanya sedikit memperhatikan saja segera Wan Jing mengenali pemuda tampan itu adalah samaran Giyok Yan. Seketika ia menjadi gusar, katanya, bagus kau, senaknya kau mengeloyor pergi bersama Nona Ong, tapi aku yang harus mewakilkan kau menempuh bahaya ini, jangan marah dulu, adikku manis, kata Toan Ki. Kejadian ini agak panjang untuk diceritakan. Tendek kata aku telah dilemparkan ke dalam sumur oleh orang dan hampir-hampir mati konyol, mendengar pemuda itu mengalami bahaya, seketika rasa perhatiannya melebih rasa gusarnya, cepat Wan Jing tanya, apakah kau tidak terluka? Kulihat airmu kamu agak pucat, seperti diketahui, di dasar sumur itu Toan Ki telah dicekik oleh Ciumoti sehingga susah bernafas, pelahan-lahan ia sudah hampir tak sadarkan diri. Sebaliknya Bu Yung Ho yang mendempel di dinding sumur yang lebih tinggi itu merasa syukur dan senang, kalau bisa dia berharap Toan Ki tercekik mati saja. Sudah tentu yang paling khawatir adalah Giyok Yan, meski dia telah menghantam dan menggebuki Ciumoti, tapi masih tetap tak menolong Toan Ki. Dalam gugup dan bingungnya, mendadak Giyok Yan terus menggigit lengan kanan Ciumoti. Ketika sekonyong-konyong merasa Giyok Ti hiat di lengan kanan menjadi kesakitan, Ciumoti merasa hawa murni yang bergejolak di dalam tubuh dan tak tersalurkan itu mendadak melanda keluar sebagai ban gembos, hawa murni itu mengalir dari telapak tangannya dan masuk ke leher Toan Ki yang dicekiknya itu. Mestinya Ciumoti merasa badannya melembung seakan-akan meledak, tapi mendadak gembos, seketika ia merasa segar kembali sehingga jari yang mencekik leher Toan Ki itu pelahan-lahan juga menjadi kendur. Hendaklah maklum bahwa Ciumoti benar-benar seorang tokoh sakti yang jarang terdapat dalam dunia persilatan, dasar peryakinannya sangat kuat, maka sekali tenaga dalamnya terhimpun, susahlah bagi Toan Ki untuk menyedot tenaganya dengan cuhap sin keng yang ampuh. Baru sesudah Giyok yang menggigit sekali di tempat Giyok dihiatnya, dalam kagetnya hawa murni yang bergejolak itu lantas membanjir keluar. Dan sekali hawa murni itu mendapat jalan saluran, maka susahlah tertahan lagi, serem tak tenaga itu mengalir ke dalam tubuh Toan Ki dengan tak berhenti-henti. Tadinya pikiran Ciumoti memang sudah mulai kacau dan hampir-hampir tak sadar, sesudah tenaga dalamnya terkuras keluar hampir separoh, mendadak pikirannya jernih kembali, keruan ia terperanjat, wah, celaka. Jika aku punya tenaga murni tersedot terus seperti ini, pasti dalam waktu tak lama lagi aku akan lemas dan menjadi orang cacat, karena itu sekuatnya ia berusaha melawan, namun sekarang sudah terlambat. Sesudah hampir separuh tenaga murninya masuk tubuh Toan Ki, perbandingan kekuatan kedua pihak menjadi lebih nyata lagi, tidak mungkin Ciumoti dapat melawan, biarpun dia meronta sekuat mungkin tetap tak dapat menahan mengalir keluarnya tenaga murni itu. Sebaliknya Giyokyan menjadi lega demi melihat akibat gigitannya itu lantas cekikan Ciumoti itu menjadi agak kendur. Tapi dilihatnya tangan Ciumoti itu masih tetap memegang leher Toan Ki, segera ia menariknya pula. Tak terduga tangan Ciumoti itu sudah seperti terpantek di leher Toan Ki, biarpun dia menarik dan membetot, tetap tangan Ciumoti tak mau lepas. Walaupun Giyokyan paham, secara teori, ilmu esilat berbagai golongan dan aliran di dunia ini, tapi ia tidak tahu ilmu apakah yang digunakan Ciumoti sekarang ini, karena itu ia pikir ilmu apapun juga tentu akan merugikan Toan Ki, maka sedapat mungkin ia berusaha hendak menolongnya. Ciumoti sendiri pun mengeluh, di dalam hati ia berharap Giyokyan akan dapat menarik lepas tangannya. Siapa tahu ketika tangan Giyokyan memegang tangan Ciumoti, seketika Nona itu merasa badannya menggigil, tenaga murninya juga mendadak tersedot keluar dan tak tertahankan. Kiranya saat itu Toan Ki sudah pingsan, dengan sendirinya asal ketemu tenaga yang sakti itu tidak kenal kawan atau lawan, asal ketemu tenaga lantas sedot saja, maka bukan Ciumoti saja yang tenaga murninya terisap, bahkan Giyokyan juga ikut menjadi korban. Maka tidak lama kemudian Giyokyan dan Ciumoti telah jatuh pingsan semua. Selang agak lama, ketika tidak mendengar suara apa-apa dari ketiga orang yang berada di bawah itu, segera Bu Yungok coba memanggil beberapa kali, tapi tidak mendapat jawaban. Pikirnya, jangan-jangan ketiga orang itu sudah gugur bersama lebih dulu ia menjadi girang. Tapi segera teringat hubungan baik dirinya dengan Giyokyan, mau tak mau ia merasa berduka juga. Kemudian terpikir pula olehnya, Wah, celaka! Kalau mereka tidak mati, dengan tenaga gabungan empat orang mungkin akan dapat keluar dari sini, tapi sekarang tinggal aku seorang, tentu akan susah. Menyingkirkan batu besar di atas. Ai, jika kalian ingin mati, kenapa tidak tunggu dulu dan mati di luar sumur sana saja dan baru ia hendakmi lompat turun untuk memeriksa keadaan Ciumoti dan Giyokyan bertiga, tiba-tiba terdengar ada suara orang bicara di atas, suaranya berisik ramai, agaknya adalah kaum petani bangsa seri. Rupanya mereka berempatlah ribut semalam suntuk di dasar sumur itu dan sekarang Fajar sudah menyingsing, banyak kaum petani yang membawa sayur-sayuran hendak menjual ke pasar di dalam kota dan lewat di samping sumur itu. Diam-diam Bu Yungok membatin, jika aku berteriak minta tolong, para petani itu belum tentu sanggup memindahkan batu-batu karang yang besar itu. Dan bila merasa tak kuat, tentu mereka akan tinggal pergi dan tak peduli lagi. Jalan paling baik ialah memancing mereka dengan rejeki, maka ia lantas sengaja berteriak, Hei, semua emas ini adalah milikku, kalian tidak boleh ikut mengangkangi. Ya, biarlah aku membagi kalian tiga ribu tahil saja, lalu ia berseru pula dengan suara lain yang sengaja dibuat-buat, tidak bisa. Amas intan sebanyak ini kita ketemukan bersama, sudah tentu harus kita bagi dengan sama rata, kemudian ia sengaja membuat suaranya setengah tertahan dan berkata, SSSST, jangan keras-keras, kalau sampai didengar orang, tentu mereka juga akan minta bagian dan bagian kita tentu akan berkurang suara. Tanya jawab yang sengaja diucapkan Bu Yungo itu ia siarkan dengan tenaga dalam yang kuat sehingga dapat didengar dengan jelas oleh para petani yang lewat di pinggir sumur itu. Dasar manusia, siapa orangnya yang mendengar ada rejeki takkan ketarik. Keruan saja para petani itu terkejut dan bergirang pula. Maka ramai-ramai mereka lantas merubungi sumur itu dan serentak berebut untuk menyingkirkan batu-batu karang itu. Meski batu-batu karang itu sangat besar dan antap, tapi dengan tenaga botong royong orang banyak, akhirnya batu-batu itu dapat diesinkirkan. Sudah tentu Bu Yungo sudah bersiap-siap, ia tidak menunggu sampai batu-batu itu disinkirkan semua, baru saja kelihatan ada suatu lowongan yang cukup untuk diterobos, terus saja ia meremblit ke atas dan mendadak wood, ia terus melayang keluar. Tentu saja para petani itu kaget setengah mati karena hanya dalam sekejap saja bayangan Bu Yungo itu sudah menghilang di kejauhan. Walaupun masih curiga dan takut, tapi karena daya tarik harta karun, akhirnya para petani itu tetap menyingkirkan batu-batu karang, lalu seorang kawan mereka yang paling tabah dikerek ke dalam sumur dengan tambang. Setiba di dasar sumur, begitu tangannya merabah segera orang itu dapat memegang badan Ciumoti. Memangnya dia sudah was-was dan kebat-kebit, begitu kena merabah badan manusia, segera ia menyangka kerangka mayat. Keruan kagetnya tak terkatakan, hampir-hampir sukmanya terbang meninggalkan raganya. Cepat ia menggoyangkan tambang dan minta dikerek ke atas. Mendengar di dalam sumur itu ada orang mati, seketika para petani itu menjadi ketakutan dan berlari bubaran, mereka sama kuatir ikut tersangkut perkara pembunuhan, jangan-jangan harta karun belum diperoleh, tapi sudah masuk bubui lebih dulu. Begitulah sampai dekat Lohor, berturut-turut ketiga orang di dalam sumur itu barulah siuman kembali. Orang pertama yang siuman adalah Giyokyan. Begitu sadar kembali, yang pertama dua teringat olehnya adalah To'an Ki. Meski saat itu adalah siang bolong, tapi di dasar sumur itu tetap sangat gelap, ia coba merabah dengan tangannya dan dapat menyentuh To'an Ki, segera ia berseru, To'an Ki, oh, To'an Ki, bah, bagaimanakah dengan dirimu? Karena tidak mendapat jawaban To'an Ki, Giyokyan menyangka pemuda itu sudah mati di cekik Ciumoti, terus saja ia menangis sedih, ia angkat maya To'an Ki dan merangkulnya dengan kencang di depan dada sambil sesambatan, oh, To'an Ki, sedemikian baik dan setiamu kepadaku, tapi selama ini aku belum pernah membalas apa-apa padamu, baru saja kita berharap akan hidup bahagia di hari-hari yang akan datang, siapa tahu, siapa tahu jiwamu sudah melayang di tangan paderi jahat ini, ucapan nona ini hanya betul separoh saja. Demikian tiba-tiba terdengar Ciumoti menyela, rupanya ia pun sudah sadar. Walaupun lolap adalah paderi jahat, tapi aku tidak membunuh To'an Kongcu, dan pada saat itu To'an Ki telah siuman juga. Ia mendengar ucapan Giyokyan yang meresap itu bergema di tepi telinganya, ia menjadi girang. Tiba-tiba ia merasa badannya sendiri berada di dalam pelukan si nona, segera ia pura-pura masih belum sadar dan tak berani bergerak, kuatir kalau diketahui Giyokyan dan dilepaskan sehingga tidak dapat lagi merasakan nikmatnya dalam pelukan seng kekasih. Dalam pada itu Ciumoti telah berkata, kekasihmu itu tidaklah ku tewaskan, sebaliknya jiwaku yang hampir-hampir binasa di tangannya, air mati Giyokyan lantas bercucuran, sahutnya, dalam keadaan begini kau masih hendak menipu aku? Ketahuilah bahwa hatiku seperti disayat-sayat, lebih baik kau pun cekik mati aku saja agar aku dapat menyusul To'an Ki di alam baka. Mendengar ucapan si nona yang tulus ikhlas dan meresap itu, sungguh girang To'an Ki tak terkira. Ciumoti sendiri meski sudah kehilangan tenaga murni, tapi pikirannya masih sangat cermat, pengalamannya juga luas dan kenyal makan asam garam, dari suara napas To'an Ki yang pelahan tapi tertahan itu, segera ia mengetahui pemuda itu sebenarnya sudah sadar, tapi sengaja diam saja, maka ia pun tahu maksudnya. Tiba-tiba ia menghela nafas pelahan dan berkata, To'an Kongcu, aku telah salah belajar ilmu sakti Siow Limpei sehingga membuat celaka diriku sendiri, untung engkau telah menyedot tenaga dalamku sehingga aku tidak sampai mati konyol seperti orang gila. Sekarang meski ilmu silatku sudah punah, namun jiwaku telah selamat. Untuk ini aku harus mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, To'an Ki adalah seorang yang rendah hati, demi tiba-tiba mendengar padari itu mengucapkan terima kasih padanya, tanpa merasa ia terus menjawab, ah, Ta'isu jangan merendah diri. Chai Hai punya kepandaian dan kebaikan apa sehingga berani dianggap telah menyelamatkan jiwa Ta'isu Giokyan menjadi girang ketika mendadak mendengar To'an Ki sudah sadar kembali, tapi ia lantas tercengang pula dan paham sebabnya pemuda itu sengaja diam saja adalah agar dapat berada di dalam pelukannya, keruan ia menjadi girang-girang malu, sekuatnya ia dorong pergi To'an Ki dan mencomel, oh, kau ini To'an Ki menjadi malu juga karena rahasianya terbongkar. Lekas-lekas ia berbangkit dan bersandar di dinding sebelah. Tiba-tiba ia ingat sesuatu dan bertanya, Hi, dimanakah Bu Yung Kong Chu Ha, aku menjadi lupa juga, dimanakah Piyoko Sahut Giokyan? Sungguh girang To'an Ki melebih mendapat warisan demi mendengar kata-kata aku menjadi lupa juga, padahal selama ini perhatian Giokyan selalu terpusat kepada Bu Yung Huk seorang, tapi sekarang walaupun sudah selang hampir sehari Toh Nona itu tidak ingat kepada Bu Yung Huk, hal itu menandakan bahwa dirinya sekarang sudah bertukar tempat dengan Bu Yung Huk di lubuk hati S.I. Nona. Tengah To'an kiri yang gembira, terdengar Chiu Moti telah berkata, sifat To'an Kong Chu sangat tulus dan jujur, rejeki di kemudian hari pasti tiada takaran. Hari ini Lolap ingin mohon diri, rasanya kelak susah untuk berjumpa pula di S.I.Ni ada satu jilid kitab, bila kelak Kong Chu kebetulan ada tempo, tolonglah kitab ini suka dikembalikan kepada S.I.O. Lin Si. Semoga Kong Chu berdua hidup bahagia sampai hari tua, habis berkata, segera ia menyerahkan kitab Ihkin Keng kepada To'an Ki. Apakah Kaisu hendak pulang ke Turfantannya To'an Ki? Mana suka, mungkin pulang ke sana, mungkin tidak sahut Chiu Moti dengan samar-samar. Lalu ia berbangkit, ia coba menarik tambang panjang yang ditinggalkan kaum petani tadi dan ternyata cukup kencang, agaknya ujung atas diikat di batu karang. Dengan tambang itulah ia lantas merambat ke atas dan tinggal pergi. Sekarang tinggal To'an Ki berhadapan dengan Jiok yang di dalam sumur itu, walaupun berada di tempat lumpur tapi hati mereka sangat senang, siapapun tidak punya pikiran buat keluar dari sumur itu. Pelahan-lahan tangan kedua orang sama-sama menjulur ke depan, empat tangan saling menggenggam, dua perasaan bersatu. Lama dan lama sekali barulah Jiok Yeau berkata, To'an Long, apakah leharmu tidak terluka? Marilah kita memeriksanya di luar sana, sedikitpun aku tidak merasa sakit, juga tidak perlu buru-buru keluar dari sini, sahut To'an Ki. Jika engkau tidak suka keluar, biar aku mengiringimu di sini, kata Jiok Yan dengan suara mesra. Sekarang dia benar-benar sudah jinak, sedikitpun tidak membangkang lagi. To'an Ki menjadi rikuh sendiri, katanya dengan tertawa, tapi engkau tentu tidak betah tinggal di tempat lumpur ini, segera ia merangkul pinggang si nona yang ramping itu, dengan tangan kanan ia pegang tambang, hanya sedikit tarik saja tahu-tahu tubuhnya sudah membulu 1-2 meter tingginya. To'an Ki sangat heranlah tidak tahu bahwa tenaga dalam cumoti yang dikumpulkan selama hidup ini sekarang telah tersedot semua ke dalam tubuhnya, sebaliknya ia menyangka sesudah tidur semalam dan lagi bersama kekasih yang menyenangkan, maka tenaganya tambah kuat. Sesudah keluar sumur, di bawah sinar seng surya kelihatanlah tubuh mereka penuh lumpur, mereka saling pandang dengan tertawa geli. Segera mereka mencari suatu sungai kecil dan rendam di situ sampai lama, barulah mereka dapat membersihkan lumpur yang memenuhi muka, rambut, baju dan sepatu mereka. Untung waktu itu hawa tidak terlalu dingin sehingga Jiok Yan tahan berendam dalam air. Kemudian mereka bersandar batu karang di tepi sungai untuk mengeringkan baju yang basah kuyuk di badan mereka itu. Disinilah To'an Ki mengamat-amati wajah si nona yang cantik bak didadai itu dengan rasa bahagia yang tak terperikan. Sudah tentu Jiok Yan menjadi malu, segera ia miringkan mukanya ke sini sana. Begitulah kedua muda mudi itu bicara mengada-ada untuk menghilangkan waktu. Tanpa terasa har sudah petang, tidak lama kemudian Seng Dewik Jamalam pun menongol dan pelahan bergeser ke tengah Cakrawala. Tiba-tiba To'an teringat kepada Bu Yung Hock, katanya. Adik Yan, sekarang cita-citaku telah terkabul, sebaliknya Piau Komu sekarang sedang mengikuti sayang bara perebutan Putri Sehi, entah usahanya akan berhasil atau tidak biasanya bila Jiok Yan ingat hal ini, seketika ada berduka, tapi sekarang perasaannya sudah berubah, ia pun agak kerikuh terhadap Bu Yung Hock dan sebaliknya berharap Seng Piau Komu dapat memperistirikan Putri Sehi, maka cepat jawabnya, ya, marilah kita lekas pergi melihatnya, buru-buru kedua orang itu pulang ke pondok mereka. Ketika hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba di tempat gelap ada orang berkata, kiranya kalian pun sudah keluar jelas itulah suara Bu Yung Hock. Hengkau berada di sini balas To'an Ki dan Jiok Yan dengan gembira. Hektometer baru saja menghajar dan membunuh belasan orang Turfan sehingga tempoku banyak terbuang, kata Bu Yung Hock. Eh, orang si To'an kenapa kamu tidak hadir sendiri dalam perjamuan raja, sebaliknya menyuruh seorang Nona menyaruh sebagai dirimu. Hektometer, aku tidak nanti membiarkan kau menlicik, aku pasti akan bongkar rahasamu ini, apakah tamu sahut To'an Ki dengan heran. Seorang Nona menyaruh apa? Pada hakikatnya aku tidak tahu apa-apa, ya, Piauoko, kami baru saja keluar dari sumur itu. Hanya setian Giyo yang bicara dan segera merasa ucapan ini kurang jujur. Padahal sudah setengah harianya menlomen dengan To'an Ki di tepi sungai, masakah bilang baru saja keluar dari sumur sana. Untung Bu Yung Hock rupanya sedang terburu-buru hendak menuju ke istana raja untuk menghadiri perjamuan, maka ia tidak memperhatikan ucapan Jiok Yan. Dan keadaan pakaiannya yang kusut itu. Dalam pada itu Jiok Yan berkata pula, dia, dia sudah menyanggupi akan membantumu supaya engkau berhasil merebut putri sehi. Kalau aku mempunyai seorang tuan putri sebagai loso, sudah tentu aku juga ikut gembira, semangat Bu Yung Hock terbangkit, ia menegas, apa betul ucapanmu sudah tentu, sahut To'an Ki. Engkau adalah Piauko Adik Yan, terhitung Piauko kuku pula, sekarang Piauko ada urusan masakah Pamili sendiri bisa tinggal diam saja. Sungguh girang sekali Bu Yung Hock, sesudah dah keluar dari sumur, di tengah jalan A ke Pergok Jago-Jago Turfan dan terjadi pertempuran sengit walaupun menang akhirnya, tapi ia pun sudah kehabisan tenaga. Ketika hampir sampai dikondokan tiba-tiba dilihatnya Bok Wan Jain dan rombongannya sedang keluar, segera ia smiunyi di dekat situ untuk mengawasi. Dan baru dia hendak mencari tempek Juan dan lain-lain untuk berunding, tiba-tiba dilihatnya To'an Ki dan Giyok Yan juga telah kembali, lalu ia menegur mereka. Diam-diam Bu Yung Hock pikir pelajar Tolol ini rupanya benar-benar ingin memperistrikan Piau Moai, dia adalah adik angkat Syao Hang dan Hai Tio, jika mereka benar-benar mau membantu untuk mendapatkan Putri Sehi boleh tidak perlu disangsikan lagi. Karena itu segera ia berkata, baiklah, waktu sudah mendesak marilah lekas kita berangkat ke istana, di tengah jalan secara ringkas. Ia ceritakan penyamaran Bok Wan Jing yang dilihatnya tadi. Maka To'an Ki dapat menerka sebagian apa maksud tujuan penyamaran Wan Jing. tiba-tiba di pondokan Bu Yung Hock, sudah tentu tingpek juan dan lain-lain sangat girang. Karena waktu sudah mendesak buru-buru mereka ganti pakaian. Karena Giyok Yan tak mau berpisah lagi dengan To'an Ki, terpaksa Bu Yung Hock membiarkan Nona itu ikut dengan menyaru sebagai kaum lelaki. Buru-buru mereka berangkat ke istana. Setiba di sana pintu istana ternyata sudah ditutup, terpaksa Bu Yung Hock mencari akal, ia mengajak kawan-kawannya mengitar ke samping istana, dari situ mereka lantas melompat melintasi padar tembok istana yang tinggi itu. Karena sekarang Iwe Kang To'an Ki sudah tambah hebat, maka dengan enteng dan gampang sekali ia dapat melayang ke dalam lingkungan istana. Mereka terus mencari tempat perjamuan itu dengan ubek-ubekan di taman. Kebetulan waktu itu perjamuan juga sudah bubar dan para tamu diundang oleh Putri Bunigi Kong Cuk Ejing Hang Kuk untuk minum teh maka dapatlah rombongan To'an Ki bertemu dengan rombongan Bok Wan Jing. Begitu Siyao Hang dan lain-lain menjadi girang melihat To'an Ki sudah kembali dengan selamat. Dengan ikutnya To'an Ki mereka tidak perlu khawatir rahasia akan terbongkar lagi. Sesudah orang banyak menyusur lewat taman yang luas itu, dari jauh tertampak sebuah gedung yang megah menjulang di tengah pekohonan yang rindang. Setiba di depan gedung itu segera pelian tiatsu berseru, para tamu agung sudah tiba untuk bercengkerama dengan Kong Cuk ketika pintu terbuka, keluarlah empat dayang keraton yang masing-masing membawa sebuah tenglong, lampu berselubung kain, di belakang mereka adalah seorang pembesar wanita berbaju ungu, katanya, atas kunjungan para paduka, Kong Cuk menyilakan masuk untuk minum teh, bagus, bagus. Memangnya aku sudah khas segera Cong Can mendahului berteriak. Dan tanpa disilakan untuk kedua kalinya, terus saja ia melangkah masuk ke dalam isana dengan diikuti yang lain-lain dengan desak-mendesak seakan. Akan khawatir tidak mendapatkan tempat yang baik yang lebih dekat dengan Seng Putri. Sesudah masuk di dalam istana itu, tertampak ruangan sangat luas, lantai ruangan dilapisi permadani berbulu yang berajutkan bunga beraneka warna dengan indah. Banyak meja teh yang kecil teratur memanjang dalam beberapa baris, di atas meja tertaruh mangkuk teh bertutup dan berwarna-warni, setiap mangkuk bertutup itu didampingi pula sebuah piring kecil berisi beberapa potongan panganan yang entah apa namanya. Dan di depan sana tersedia sebuah bangku bundar berkasur sulam yang indah. Semua orang menduga bangku itu tentu tempat duduk Seng Putri. Karena itu mereka saling berebutan mendapatkan tempat duduk yang berdekatan dengan bangku bundar itu. Hanya To'an Ki dan Giyokyan saja dengan bergan dengan tangan dan duduk di suatu pojokan sambil bicara dengan pelahan seakan-akan cerita mereka itu tidak habis-habis. Sesudah semua orang mengambil tempat duduk, kemudian pembesar wanita tadi mengetukkan sebuah palu kecil pada sepotong humpan, tembikar serupa baki dipakai penjual bakmi, Setelah berbunyi tok-tok-tok tiga kali, suasana dalam ruangan menjadi hening sampai To'an Ki dan Giyokyan juga terpaksa berhenti bicara dan menanti keluarnya bunyi gikongcu, Seng Putri Seri. Selang tidak lama, terdengarlah suara kelintang-kelinting, dari dalam muncul delap anda yang berbaju hijau, mereka berdiri di kedua sisi. Sejenak pula seorang gadis jelita berbaju hijau pupus keluar dengan langkah yang menggiurkan. Seketika pandangan semua orang terbeliak, perawakan gadis itu langsing ramping gerak-geriknya lemah lembut, mukanya sangat cantik pula. Diam-diam semua orang bersorak memuji, orang mengabarkan kecantikan bunyi gikongcu tiada bandingannya, nyatanya memang bukan omong kosong, pangeran Congkan dan Bu Yungok mempunyai pikiran yang sama, yaitu takkan merasa kecewa bila dapat memperistrikan Seng Putri cantik itu. Anehnya Putri cantik itu tidak lantas duduk tapi ia maju ke depan bangku bundar tadi dan memberi hormat kepada semua orang. Waktu Putri itu masuk, semua orang berdiri untuk menyambut, maka sekarang banyak pula yang mulutnya berkecek-kecek memuji kecantikan Seng Putri. Sebaliknya Putri itu ternyata sangat prihatin, sinar matanya tidak berkelaran, matanya menatap ujung hidung sendiri, nyata seorang gadis pingitan yang sangat sopan dan anggun. Karena itu semua orang sampai tidak berani bernapas karas-keras, kuatir memikin kaget Seng Putri. Sejenak kemudian, dengan muka kemerah-merahan barulah Putri itu berkata dengan pelahan, atas titah cuan Putri, para tamu agung disilahkan minum teh seadanya secara bebas, semua orang saling pandang dengan terkesiap, buset jadi gadis jelita ini bukan cuan Putri sendiri, tampaknya hanya seorang dayang perbadi Putri saja, dan segera terpikir pula oleh mereka, jika dayangnya saja secantik ini, maka Seng Putri entah betapa cantiknya. Kiranya engkau bukan cuan Putri sendiri, ketacongkin seger, jika begitu, harap lekas mengundang cuan Putri keluar, jika hadirin sudah minum cuan Putri akan mempermaklumkan sesuatu lagi, ulas dayang cantik tadi. Bagus, bagus. cuan Putri ada pesan, sudah tentu akan menurut saja seru congkan dengan tertawa. Dan segera ia membuka tutup mangkuk yang berisi air teh itu, tanpa banyak omong lagi ia tuang isi mangkuk itu ke dalam mulut dan dikunyah. Kiranya pada masa dahulu, menurut kebiasaan orang Turfan, mereka menyeduh daun teh dicampur dengan susu dan gula atau garam, kalau minum sekaligus daun teh juga ikut dimamah dan dimakan ke dalam perubahan. Ini adalah kebiasaan jadi bukan kelakuan kasar pangeran congkan. Sambil masih mengunyah daun teh, segera pula congkan jejal-jejalkan beberapa potong panganan tadi ke dalam mulut, lalu berkata, Nah, aku sudah makan banyak, bolehlah mengundang keluar Seng Putri muda yang itu mengiapkan saja, tapi tidak bergeser melangkah. Cong Ken tahu dia ingin tunggu orang lain selesai minum baru mau pergi. Sudah tentu Cong Ken menjadi gelisah dan berulang-ulang mendesak orang lain agar lekas habiskan teh dan makannya. Dengan susah payah menunggu akhirnya selesai juga hadirin makan minum, lalu Cong Ken tanya pula, Nah, jadi sekarang kembali muka si daun yang cantik merah jengah, sahutnya, sekarang tuan putri mengundang hadirin berkunjung ke ruang dalam untuk menikmati lukisan dan tulisan, Hah, buat apa melihat lukisan dan tulisan? Aku lebih suka melihat tuan putri musruh Cong Ken. Tapi tidak urung ia ikut berdiri juga bersama orang banyak. Diam-diam Bu Yung Lok bergirang. Sungguh sangat kebetulan. Resminya Seng Putri mengundang kami menikmati lukisan dan tulisan, tapi sesungguhnya hendak menguji kepandayan sastra kami. Orang kasar sebagai pangeran Cong. Ken itu sudah tentu tak becus tentang lukisan dan syair apa segala. Kalau melulu menguji ilmu silat saja aku pun lebih hunggul daripada yang lain, apalagi sekarang Seng Putri hendak menguji kepandayan sastra, tentu saja kemenanganku menjadi lebih meyakinkan lagi, begitulah dengan berseri-seri segera ia pun berdiri dan siap ikut dayang tadi ke ruangan dalam. Tapi mendadak dayang itu berkata pula, menurut titah cuan putri, para nona yang menyamar sebagai lelaki dan para cuan yang berusia lebih 40 tahun, semuanya disilahkan tinggal di stana Gu Hyang Wan ini untuk minum lagi. Sedang hadirin lain boleh ikut masuk ke ruang dalam, sungguh kejut sekali Bok Wan Jing dan Ong Ji Yokian ternyata penyamaran mereka sejak tadi sudah diketahui orang. Tiba-tiba terdengar seruan seorang, bukan, bukan kembali muka si dayang bersemu merah, rupanya selama hidup ini dia selalu terkurung di tengah istana selain kaum Taikam, dayang lelaki kebiri, orang Kasim, selamanya tak pernah bertemu dengan kaum lelaki yang sesungguhnya. Sekarang mendadak berhadapan dengan kaum lelaki sedanyak ini, sudah tentu ia menjadi kikuk dan grogi.